Kalo dari kemasannya, memang dia keliatan kayak bagus banget, terus dia berat banget gitu botolnya. Aku suka karena dia udah solid aja gitu, tapi emang kekurangannya gak bisa liat. Udah bisa kebelom dari luar ya. Oke. Kalo disini gak deket rangannya dia itu arahnya lebih kemana, tapi kalo misalnya di online shopnya kayaknya ada. Tapi kalo aku boleh menilain sih. Ini tuh parfum yang manis, kak. Itu kenapa namanya lollipop gitu ya. Jadi memang dia sugary banget. Wanginya wangi manis, tok. Emang agak wangi manis yang seger, jadi gak manis yang giung. Dia manis tapi ada emasnya sedikit, apa yang tulisannya M.U.S. kak tau? Nah ini wanginya wangi manis yang arahnya ke seger. Terus kalo misalnya aku deskripsiin di manusia gitu, si parfumnya itu kira-kira kayak gimana. Dia itu sebenernya tipe, tipe yang energi. Jadi dia tuh gini, dia itu tipe yang kalo dari luar, nih keliatannya kalem. Kalem nih, dari luar gitu. Jadi kalo misalnya baru kenal sama dia mah, dia tuh orangnya pendiem gitu ya. Keliatannya tuh elegen gitu. Tapi kalo udah kenal dia, ternyata dia tuh pembohong lah. Dia sama sekali gak ada kalem-kalemnya, dia sangatlah pecicilan. Terus dia enerjik, paham ya? Punya tangannya enerjik. Nah itu, tapi dia luarnya gak mau tuh dibilang kayak gitu. Jadi dia tuh sebenernya tipe pecicilan, tapi gak mau dibilang pecicilan. Apalagi semua orang yang berkenal. Jadi dia kayak, gue kalem kok, gue tuh anaknya kalem. Gue tuh paham kan? Tapi ternyata pas udah kenal dia gak kayak gitu. Nah ini dia, dia ini tipe-tipe yang kayak gitu nih kalo dimanusiakan.